Hai sahabat bitengah, jumpa lagi dengan bitengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap jokohan dan segala coba Apapun yang tidak kita inginkan, amin Bajajwa, horos buat kita semua Sahabat bitengah, hari ini Bitengah mau buat Lele geprek, sahabat bitengah Lele geprek rebus pak choy Jadi Disini bitengah sudah Sediakan semua bahan-bahannya Disitu pak tengah sudah menunggu, sahabat bitengah ini Karena panasnya Tanah riau, sahabat bitengah Masih pagi pun sudah panas Sahabat bitengah, padahal ini Masih jam 7 kurang, sahabat bitengah Tapi kita lihat ya Di luar seperti apa panasnya, sahabat bitengah Itu dia Panas sekali, sahabat bitengah Panas ya, sahabat bitengah Jadi langsung saja kita lihat Apa bahan-bahannya yang sudah Ditengah sediakan untuk lele geprek Kita Nah ini dia Bahan-bahannya, sahabat bitengah Ada lele yang sudah bitengah siang Sudah bitengah siram Peras jeruk nipis Pakai sedikit kaldu rasa juga Garam halus Dan sedikit bubuk kunyit Bitengah akan goreng dengan terung Nanti terung telunjuk Ini dia Bumbu-bumbu yang bitengah Untuk sambalnya Ada belacan Bawang putih Bawang putih Bawang merah Cabai rawit Ada tomat juga Ini dia Fakcoi-nya yang bitengah rendam Dengan air garam Sahabat bitengah Biar kalau ada ule-lelepnya pun Di dalam nanti Bisa keluar semua Itu jurus Dibat tengah Ini dia lelapannya Mentimun Sahabat bitengah Jadi langsung saja Kita kerjakan Langsung kita gerak Ini air Untuk merebus Sayur Fakcoinya Jadi Disini Bitengah akan goreng Semua Untuk sambalnya Siap digoreng Baru nanti Bitengah ulek Ya Sahabat bitengah Jadi Bitengah Ingin sedikit cerita Buat Sahabat semua Banyak yang tanya Kenapa Sekarang Bitengah Semenjak balik Dari kampung Katanya Kita Kasih dulu Sedikit Kaldurasa Kenapa Jarang Ke kebun Jadi Bitengah Mau jawab Ya Sahabat semuanya Kita Kenapa Jarang ke kebun Dengan pak tengah Dan bitengah Karena Pak tengah Ada borongan Sahabat bitengah Ada pekerjaan Seperti itu Ya Jadi Apa Pekerjaannya Itu Pak tengah Di sini Dapat kerjaan Juga Membantu Membantu Dibilang Tapi Seperti Dia bekerja Di situ Dibantu Keponaan Buat Tembok rumahnya Sobat bitengah Jadi Jadi dari situ Kita dapat Sedikit Pendapatan Dari situ Kita Kerjakan Juga ke kebun Seperti itu Jadi itulah Alasannya Kenapa Kita Jalan ke kebun Karena Di sini mungkin Pak tengah Makan waktu Nanti mungkin Ada sekitar 14 atau 17 hari Seperti itu Karena Pak tengah Di situ Yang Bekerja Dengan Dibantu Keponaan Juga Sebetulnya Jadi Semuanya Juga Ada Untungnya Seperti itu Walaupun Kita belum Bisa Ke kebun Tapi Kita Bisa Dapat Dari situ Kita Uruskan Ke kebun Seperti itu Kita Goreng Sudah Panas Ikannya Sahabat Ikan Harus Hati Hati Ini Lele Hutan Ya Sahabat Di Tengah Ya Kusupaan Pak Tengah Ini Kalau Sahabat Di Malaysia Bilang Ini Keli Hutan Ikan Keli Katanya Ya Jadi Di Tengah Kalau Merebus Itu Hanya Pakai Bawang Merah Kalau Rasa Dan Garam Saja Sahabat Di Tengah Tengah Tidak Pakai Bumbu Apa Lagi Tidak Pakai Minyak Juga Udah Panas Airnya Jadi Langsung Rebus Pak Coy Seperti Ini Saja Tidak Klopek Klopek Abone Astaga Astaga Uh mestinya tadi ini di tengah belah ya Nah ini di tengah langsung goreng bumbu-bumbunya semua tapi di tengah mau nanti tutup lah Ini pasti brok-brok Oke sampai tengah-tengah langsung guluk apa langsung giling sambal geprek kita ya Nah di tengah kasih sedikit saja garam dengan terlalu banyak karena dia sudah dengan belacan Sobat di tengah belacan ini masing juga ya oke di tengah masukkan sedikit saja kaldurasa Nah kita langsung giling Hati-hati sobat di tengah ini karena memang agak sedikit masih panas Tapi kasihan nanti pak tengah terlalu lama menunggu Nah setelah seperti ini di tengah masukkan sedikit gula melaka atau gula merah sama di tengah Atau gula aren Ini cabainya bukan di tengah buat halus ya tapi yang pasti pecah lah semua seperti itu Oke sudah selesai di tengah mau langsung angkat Nah ini dia sahabat di tengah Pecah lele ala bik tengah ya Boleh dicoba di rumah Oke sahabat di tengah kita lihat seperti apa pendapat pak tengah Dengan lele Dengan pecah lele bik tengah ya Jadi kalau sahabat semua penasaran seperti apa serunya nanti kita makan Lihat di video kita yang liana surubang tiril ya sahabat di tengah ya Nah jadi disini mungkin sampai disini dulu Terima kasih sudah mengikuti bik tengah dan petengah Tetap dukung kita ya Semoga kita selalu diberkati Salam satu hati Sampai jumpa sama semuanya Tadam Tadam Tadam